Bismillahirrahmanirrahim Kita mungkin neteskan air mata Nabi SAW di dalam hadis Bukhari Dikatakan waktu meninggal Ibrahim Neteskan air mata Tapi tidak bersuara Nabi SAW Neteskan air mata Lalu para sahabat mengatakan Ya Rasulullah Anda juga sedih Anda juga menangis Kata Nabi SAW Ini rahmat yang Allah masukkan Di dalam hati setiap hambanya Tapi beliau tidak meratapin Kenapa dia mati duluan Kenapa begitu Mengucapkan doa-doa yang berbahaya Buat diri dia sendiri Tidak boleh dia ucapkan Coba saya saja yang mati Itu semua tidak boleh diucapkan Karena kata Nabi SAW Jangan kalian doakan keburukan Buat diri kalian Keluarga kalian dan harta kalian Karena bisa saja Malaikat lewat dan mengaminkan Terjadilah seperti apa yang kalian ucapkan Jadi orang mu'min tahu Kalau mati adalah sesuatu Kelaziman sebuah pintu Yang harus dimasuki oleh setiap orang Dan mati itu Hanya akan membuat Seseorang yang menuju Kepada kehidupan abadinya Yang penting Agama sudah mengajarkan kepada kita Usahakan pada saat meninggal Wala tamutunna Illa wa antum muslimun Jangan mati Kecuali dalam keadaan Islam Itu kata kuncinya Kalau sudah meninggal Dalam keadaan Islam Pasti bersatu Tidak mungkin terpisah Asal dia meninggal Dalam keadaan Islam Dan dia tidak rusak Keislamannya Tidak murtad Tidak musyrik Membatalkan keislaman dia Maka insyaallah Ketemu disana Karena itu tiketnya Meninggal dalam keadaan Islam Dan iman Dikatakan wanita Yang meratapi kematian Jika tidak bertobat sebelum matinya Maka ia datang pada hari kiamat Dengan memakai pakaian Dari pelengking Dan baju dari api Yang menyala-nyala Jadi ini maksudnya Neraka akan seperti itu Keadaannya Penyiksaannya Karena api semua Sehingga akhirnya Melengket ke tubuh Orang-orang yang sedang Disiksa Jadi kita Terima kasih telah menonton